Kita ke sorotan kami selanjutnya, Saudara Polores Pelabuhan Belawan menangkap satu komplotan geng motor yang membunuh seorang pria di depan istri dan anaknya pada Rabu lalu. Para pelaku umumnya masih berusia remaja dan tega membunuh korban karena kesal dengan kenal pot bising sepeda motor korban. Delapan pelaku yang diantaranya enam masih berstatus di bawah umur terlibat dalam pembunuhan seorang pria yang dilakukan di hadapan istri dan anaknya terjadi di kawasan Medan Labuhan beberapa waktu lalu. Para pelaku membunuh korban hanya karena kesal dengan kenal pot bising sepeda motor yang dikendarai korban. Korban yang saat kejadian berboncengan dengan sang anak dan istrinya dibuntuti sebelum akhirnya dibacok hingga akhirnya meninggal dunia. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat menyebut, selain delapan pelaku yang sudah ditangkap, masih ada beberapa pelaku lain yang saat ini masih dalam proses pengejaran. Si korban ini menggunakan sepeda motor yang dikenal potnya blong sehingga mungkin agak bising. Mendengar kebisingan ini kelompok tersangka kemudian melihat si korban, memepet sepeda motor si korban sambil si tersangka ini mengeluarkan kata-kata kasar. Berisi sekali kenal pot kau dalam tanda kutip K, tidak terima dimakit seperti itu, si korban juga memalas apa kau. Sehingga pada saat sepeda motornya dipepek, ditendang, jatuhlah si korban bersama istri dan anaknya. Pada saat si korban sudah terjatuh, kemudian si tersangka dengan menggunakan celurit mendekati si korban dan melakukan penikaman ataupun pembantuan terhadap si korban. Sebelumnya pada Rabu malam, seorang pengendara motor di Medan Sumatera Utara meninggal. Usai diserang oleh para pelaku yang diduga geng motor. Tidak hanya korban, istri dan anak korban juga ikut terluka akibat penyerangan. Saat itu korban sedang bersama anak dan istrinya mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Ilias, Kelurahan Seimati, Kota Medan. Korban mengalami luka tikam di bagian perut, sementara sang istri dan anaknya mengalami syok akibat serangan. Para pelaku langsung meninggalkan lokasi.